Indonesia di putaran final piala FSC pada bulan Oktober nanti bergabung di Grube dimana dari Uzbekistan, Australia dan Jidomi Kini Septian David, baik sekali, Eben Imas, oh! Belum berhasil, belum berhasil kembali memobol Gawang Yaman Septian kembali langsung in dengan permainan tim bagaimana Nah berbahaya kita saksikan, berbahaya, oh terjatuh Kita lihat apakah merupakan pelanggaran Kita lihat pemirsa, kita tunggu keputusan masyid Hati-hati kita lihat ada kecerobohan ya Orang pemain Yaman melakukan protes Kita akan lihat dalam tayangan ulang pemirsa Apa yang terjadi di depan Gawang Raffi Murdianto Dalam tayangan ulang kita saksikan Ya Ansamu Yama tadi kita lihat berhasil dicuri bolanya atau kalah duel Raffi maju Ada sentuhan atau tidak dalam angle Atau sudut kamera yang tadi kita lihat agak kurang jelas Apakah terjatuh sendiri atau memang ada sentuhan dari Raffi Sehingga kemudian tadi memicu protes Ini adalah penggantian pemain Martinus Novianto masuk menghentikan Mokris Hadi Kembali Kita lihat Walau izi yang terpaksa harus beri makan Tukoni Protes cukup keras tadi Iya Menarik Menarik Iya betul menarik Andrik Nusanto tadi Apa yang terjadi rupanya Penalti malah diberikan Kepada Yaman Kita lihat Pendangan penalti Dihadiahkan kepada Timnas Penelisau 19 Menit ke-78 La Wizen Sales Kita akan mengambil eksekusi ini Dan siap-siap Sudah dilakukan Masih bisa disikuti oleh Raffi Murgianto Posisi cukup baik yang diambil oleh Raffi Murgianto Ya reaksi yang sangat baik dari Raffi Kita lihat tadi Berhasil mengagalkan eksekusi penalti dari Yaman Mari coba Yaman Apa yang terjadi Pelanggaran tribunal terjadi rupanya Oh Pendangan itu dimiliki oleh Indonesia Luang dimiliki oleh Yaman Namun tidak bisa memafahakan tadi oleh Ala Wizen Saleh Ya baik sekali Membaca arah bola Berhasil menepis eksekusi NLT Raffi Murgianto Reaksi yang tepat Kembali catatan Terus Yaitu kan ada para ofisial Tim atau pelatih dari Yaman Pelanggaran Terjadi Di depan kotak penalti Dari Yaman Siapa yang mengambil Kesempatan Kisah tetapi juga Tenangan ini Kisah ritual Raja Di sana kita lihat bagaimana Pendukung Tunas Indonesia WI19 Di stadion Maguaharjo Sleman Tertinggal saat ini Yaman 3-0 Atas tuan rumah Indonesia Apakah Evan akan mengambil kesempatan ini Ataupun harga antus Kita lihat Sudah dilakukan Masih membentur Dan hanya menghasilkan sepak pojok Bagi Indonesia Selamat gawang Yaman Kita lihat Kerja keras Dari kenyawa gawang Yaman Mohamed Damulabillah Kembali peluang dimiliki oleh Indonesia Untuk mereka menambah keunggulan Kembali pergantian pemain dilakukan Kali ini dari kubu Yaman Nomor 9 Yutu Alawi Zim Saleh Ditarik keluar Dijatikan pemain nomor 22 Tawakul Akbal Jafar Tawakul adalah Seorang pemain depan Balik serangan Indonesia Langsung kotak penalti Baik Baik Sayang sekali Bulan dari dinan tadi Masih bisa ditangkap dengan baik Koleh penjabungan dari Yaman Kembali ke dalam bagi Yaman Kembali pemain depan Diturunkan oleh pelatih Yaman Amir Ali Baik sekali Umpan-umpan dari para pemain Yaman Coba langsung kotak penalti Berbahaya Pemirsa Terlepas Ofis hati Berbahaya Oh masih bisa di blok Masih bisa di blok oleh pemain belakang Terdua serangan Cukup baik tadi dari Yaman Sedikit merepotkan pertahanan Dari tim NASU-19 Indonesia Yaman coba tinggalkan tempoh permainan Masukin menit ke-82 Waktu normal Babak kedua Indonesia Tim NASU-19 masih umbul 3-0 atas kamunya Tim NASYAMAN U-19 Raffi Murdianto Tidak salah ditempatkan sekian penjogong utama saat ini Kita lihat bagaimana reaksinya ketika Menghadapi kenangan penalti tadi Dinan Masih Dinan Terlepas bola Dinan Hanya menghasilkan lemparan ke dalam Masih untuk Indonesia Butuh gede penek saja kepada Dinan Dibuang kembali Lemparan ke dalam bagi Indonesia Kita lihat Tanggal 25 Kedua tim kembali akan bertemu Ini tentu saja semacam simulasi Dari turnamen Oh kembali Kita lihat bagaimana Ansamu Yaman coba Melakukan sepakat langsung ke arah gawang Giyanto Kita lihat umpan lambung Maksudnya namun Di balik kita lihat umpan panjang Beragakan kedua tim Sejauh ini posisi belakang hanya putu gede ya Yang dimasukkan Bung oleh pelatih Indra Iya betul sekali Karena Ryuji Erianto Dalam posisi belum pulih dari cedera Dalam pemulihan Ini juga sebetulnya adalah pengadaan Nuklis Adining Mencoba Martinus Novianto ya Baik sekali kita lihat pemain Yaman Dibuang bola oleh putu gede Beberapa kali Putu gede Cukup baik Melakukan pengawalan Yang pada ke dalam bagi Yaman Terjatuh pelangkaran Terlebih dahulu terjadi Tangan bebas bagi Yaman Polosi tangga sepertinya Melakukan pelangkaran terhadap Mugahed Abdul Muhammad Bola dihadapi oleh Pemain nomor 11 Yasir Manaji Ebrahim Yahya Siap-siap Siap-siap putu gede Dan juga dinan Kita lihat Membuka Yasir Manaji Berikan umpan matang Sudah dilakukan Ada Rafi Nasi Tendangan langsung Masih melambung Belum membahayakan gawang Dari Indonesia Terlepas Masih Indonesia Tendangan langsung Terlalu lama Keluar Yang Bali Kita saksikan Mampu Baik sekali Masih Evan Dimas Tendangan umpan Evan Dimas Masih Lengket Di tangan penjaga Penjagawang dari Yaman, sundulan dari pemain Indonesia. Umpad yang sangat baik dari Evan Dimas kita lihat mengarah pada Martinus. Sundulannya masih lemah, sehingga mudah saja tadi ditangkap dengan penjagawang dari Yaman. Kita lihat bagaimana serangan balik cepat lewat Evan Dimas tadi. Situlah kita melihat bagaimana bahwa Evan Dimas adalah pemain yang komplit, paling komplit di tim ini. Dia mampu individual dribbling, melewati lawan maupun juga memberikan umpan, crossing yang baik, eksekutor yang baik juga. Peluang tadi dimenikirnya Martinus Novianto. Namun belum berubah kedudukan. 3-0 masih. Indonesia unggul atas tamunya Yaman. Kita lihat Hansamu Yama, Hargianto. Kembali kepada Sahro, Hansamu Yama, Hargianto. Setian David masuknya namun bola terlalu deras, keluar, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Yaman. Masukin menit ke-87 waktu normal. Lemparan ke dalam bagi Yaman, sudah dilakukan. Kita lihat Yaman coba memperkecil ketinggalannya. Polos di tangga. Dinan baik sekali, masih Dina terjatuh. Dinan kita lihat bagaimana pemain Yaman harus menyatuhkan seorang Dinan Javier. Rawakul Akbal Ghafar tadi, juga satu lawan satu. Evan Dimash. Terjaga ataupun juga membentur kaki pemain Yaman baik sekali. Oh, terperangkap offside. Dinan Yahdian Javier. Putu gede. Di tangga. Oh, terjatuh di ledak Martinus. Kapten kesebelasan Yaman. Harus menjatuhkan Martinus. Kembali, situasi menguntungkan dimiliki oleh Indonesia Timnas U19. Hargianto sepertinya akan melakukan tendangan kali ini. Kita tahu Hargianto memiliki sepakan yang cukup akurat, keras. Apakah Hargianto mampu menambah keunggulan Indonesia atas Yaman? Bersiap-siap. Hargianto. Wow, membentur kian. Kita lihat bagaimana peluang kembali dimiliki oleh Dinan, namun belum berhasil mempulgawang dari Yaman. Iya, sayang sekali ya. Dengan bebas dari Hargianto tadi, membentur mistar, ribon lewat Martinus, mengarah kepada Dinan. Masih gagal, dimanfaatkan dengan baik. Baik sekali. Kita lihat bagaimana salah seorang pemain Yaman. Coba memperlekatkan kemampuan individunya. Yaser, Manaji, Ibrahim Yahya. Terus memberikan instruksi dan semangat. Coach Indra Safri. Kontrol bola kurang baik. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Kembali lemparan ke dalam. Oh, Dinan terlepas kontrolnya tadi. Bola kini dimiliki oleh Yaman. Kembali Yaman. Terus menyusir sisi kanan pertahanan Indonesia. Tambahan waktu dua menit diberikan oleh spektrum pertandingan. Berbahaya, masih bisa di-intercept. Ada Hargianto. Benturan kaki terjadi antara Hargianto. Kita lihat. Kita lihat apa yang terjadi. Pemain nomor 11 sepertinya. Bagaimana dalam tayangan lama kita sasihkan? Iya, pelanggaran yang sangat berbahaya. Betul omong. Tekling dua kaki. Sangat berbahaya. Sangat keras dan berbahaya. Tepinya langsung diusir oleh wasib Kristianto tadi, Bu. Mengarah ke lutut dari Hargianto. Iya. Sangat berbahaya. Ahmed Abdul Hakim dikirim keluar, diberikan, diganjar kartu merah oleh wasib Kristianto. Keputusan tepat saya rasa. Tekling dua kaki dan tadi.